Berikut ini ada 5 Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang kabarnya tengah masuk ke proses legislasi, Rencana Detail Tata Ruang seperti apa yang dimaksud. Ini ada penjelasannya yang mengutip dari kompas.com. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, tengah merampungkan seluruh Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, yang nantinya berupa peraturan kepala, perka, otorita IKN, dari total 9 RDTR IKN yang akan dibuat berdasarkan wilayah perencanaan, WP, sejauh ini telah ditetapkan 5 perka otorita IKN. Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rapat dengan pendapat, RDP, dengan Komisi 2 DPR RI pada Senin, 3 April 2023, dia menjelaskan persoalan tata ruang di IKN telah termaktub. Dalam Rencana Induk, Renduk, IKN, dan Rencana Tata Ruang, RTR, Kawasan Strategis Nasional, KSN, IKN, di mana kedua regulasi tersebut berupa peraturan Presiden, PB. Baca juga, serius berinvestasi, delegasi Jepang Sambangi IKN Nusantara, menurutnya, IKN memiliki 9 WP. Dari 9 WP, 4 diantaranya telah ditetapkan menjadi perka otorita IKN. Sebagaimana merujuk paparan materi otorita IKN, berikut 4 RDTR yang telah ditetapkan sebagai perka otorita IKN, RDTR WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, IP, RDTR WP 2 IKN Barat, Pusat Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan, RDTR WP 4 IKN Timur 1, Pusat Hiburan dan Olahraga, RDTR WP 6 IKN Timur 2, Inovasi dan Riset. Sementara itu, 5 RDTR yang sedang dalam proses legislasi untuk disahkan menjadi perka. Otorita IKN antara lain, RDTR WP 3 IKN Selatan, Energi Baru Terbarukan, RDTR WP 5 IKN Utara, Layanan Edukasi, RDTR WP 7 Simpang Samboja, Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas, RDTR WP 8 Kuala Samboja, Pusat Agroindustri dan Industri Pangan, RDTR WP 9 Muara Jawa, Pusat Kegiatan Pertanian dan Perikanan.